Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Ancara Alik, kepada yang baru menonton di channel ini saya ucapkan selamat datang yang sudah subscribe terima kasih banyak-banyak jadi apa kabar kawan-kawan yang di luar sana orang-orang Indonesia, apa kabar orang-orang Malaysia, apa kabar juga dan semoga kita sama-sama siap dan semoga panjang umur murahkan rezeki memudahkan segala rusan guys jadi sekarang saya akan membuat reaksion tentang satu video ini saya ambil video ini daripada Indomagasyon guys dia punya tajuk guys canggih radar buatan Indonesia ini diklaim mampu kecap pesawat siluman ternyata bagini caranya guys itu dia punya tajuk tapi sebelum itu guys siapa yang belum subscribe tekan tombolnya supaya kita ketinggalan saya punya video-video saya terus yang sudah subscribe itu terima kasih video ini saya belum tengok kita sama-sama tengok guys tanpa buang masa jom kita lanjut ke video dia ini dia nah salah satu alutsista asli karyanak bangsa adalah pasif radar sebuah radar canggih dari badan penelitian dan pengembangan pertahanan Gamehan Indonesia radar ini pun diciptakan demi memperkuat keamanan wilayah udara Indonesia bos dan berita terbarunya kali ini digutip dari beberapa sumber berita berikut salah satunya Tempo.co ternyata radar ini pun bukan kaleng-kaleng bos radar ini pun diketahui mampu melacak pesawat siluman sekalipun ngga jenis radar apakah ini bagaimanakah sistemnya dan apakah mampu melacak keberadaan oke guys kita tengok dia punya radar jenis apakah ini kita sama-sama saksikan mantan-mantan kalian oke digatakan bahwa radar pasif ini memiliki kemampuan untuk menangkap segala pergerakan objek dan target musuh di udara tanpa terdeteksi keberadaannya oleh pihak musuh artinya radar ini dapat melihat tanpa dilihat bos hal ini pun bisa terjadi karena radar pasif ini tidak memancarkan gelombang elektromagnetik seperti radar-radar aktif lainnya namun sebaliknya radar pasif ini memiliki kemampuan untuk menangkap sinyal-sinyal echo dari gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh objek-objek di sekitarnya dengan jangkauan deteksi mencapai 70 km jadi ringkasnya bos radar ini pun bekerja dengan menangkap sinyal dari target atau sasaran yang terdeteksi untuk mengetahui lokasi target sinyal yang dimaksan oh guys dia punya radar ini yang radar terbaru buatan daripada Indonesia ini memang terbaik sebab dia boleh kesan maksudnya itu dia boleh kesan lah dia punya kalau ada musuh ke apa-apa semua kan jadi kita lanjut guys itu adalah sinyal-sinyal elektromagnetik yang dipancarkan oleh peralatan elektronik misalnya seperti TV radio dan juga pesawat metode ini pun dinamakan dengan pasif location jadi jika mantan kalian memancarkan sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik maka lokasinya pun dapat diketahui tinggal kalian hop nah lanjut lantas bagaimana kasih sistemnya sehingga radar ini mampu menangkap sinyal dari pesawat siluman yang biasanya diklaim tidak terdeteksi oleh radar lain oke terkait hal ini Brigadir Jendral TNI Rosidid yaitu seorang kepala pusat penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan mengatakan bahwa kelebihan dari radar pasif ini adalah mampu menangkap keberadaan pesawat siluman seperti yang kalian ketahui pesawat siluman ini pun dirancang untuk mengacaukan atau mengalihkan diri dari pantauan radar biasanya jenis pesawat siluman dilapisi dengan cat khusus untuk meminimalkan pantulan dari wow guys pesawat siluman ini memang bagus dan sangat canggih dia tak tahu dia punya ada kulit baru nih lanjut guys kita tengok sinyal radar aktif sehingga objek yang tertangkap oleh radar musuh dianggap lebih kecil dan mungkin biasanya dianggap sebagai sekumpulan burung bos tetapi ini biasanya terjadi pada radar aktif yang kerjanya memacarkan sinyal dan memantulkannya kembali ke radar jika sinyal menabrak sebuah benda sedangkan untuk radar pasif ini tidak bos radar pasif ini tidak memancarkan sinyal melainkan hanya menangkap sinyal dari peralatan elektronik lain seperti dari pesawat siluman itu sendiri radar pasif ini pun memiliki kelebihan lain lantaran beroperasi pada spektrum frekuensi yang lebih rendah yakni spektrum VHF dan UHF yang jarang terdapat pada radar aktif dengan alasan tersebut radar pasif ini pun tidak bisa dideteksi oleh musuh termasuk juga pesawat siluman radar pasif ini pun memiliki ukuran yang lebih kecil dari radar aktif konvensional bentuknya pun oh ini yang radar aktif memang cantik guys dia punya bentuk pun lanjut guys di ringkas sehingga mudah ditempatkan di segala medan sesuai dengan kebutuhan radar tersebut pun dapat dioperasikan dari jarak jauh atau remote dan bisa juga secara langsung atau stand alone nanti akan kami buat dalam bentuk mobile atau perangkat bergerak untuk disebar ke seluruh wilayah Indonesia ujar sekretaris Balitbang Kemhan Brig JNTNI Abdullah Sani nah struktur radar pasif ini pun terdiri dari 4 unit yang terintegrasi yakni 1 unit master station dan 3 unit remote station unit master station digunakan sebagai pusat kendali sementara unit remote station merupakan perangkat pendeteksi sinyal yang dilengkapi dengan antena tower mesh data link dan receiving wow guys dia punya radar nih bila kita tengok dia punya pembahasan di dalam nih memang sentuh dia macam komplit semua dia boleh detik apa-apapun dia punya musuh tuh dia boleh lah boleh detik lanjut guys signal processing dengan jangkauan deteksi mencapai 70 km supaya dapat berfungsi dengan maksimal keempat perangkat tersebut harus disebar dengan jarak masing-masing minimal 15 km pengaturan jarak tersebut pun berfungsi untuk meningkatkan akurasi target dalam bentuk 3 dimensi itu jangkauan yang sudah kami uji pada kenyataannya kami juga bisa menangkap keberadaan pesawat yang lebih jauh ujar beliau nah jadi bagaimana oh dia bukan saja 70 km dia jauh pun daripada itu dia boleh detik guys kita lanjut sampai habis menurut kalian tentang pasif radar buatan Indonesia ini jangan lupa komentar tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus demi Indonesia maju salam Indomex Indomex wow guys memang radal lah yang tadi itu kita sudah tengok bagaimana dia punya kecanggihan kecanggihan radal dia dia boleh jauh pun dia boleh detik dia punya musuh tentu dia macam radal yang canggih nih buatan Indonesia memang terbaik guys Indonesia selalu buat yang peralatan peralatan yang tercanggih di dunia oke guys itu saja daripada saya siapa yang belum subscribe tekan tombol mirip supaya tidak ketinggalan siapa punya video-video yang sudah subscribe terima kasih jumpa video akan datang bye-bye terima kasih karena sudah subscribe jangan lupa tekan tombol launching